Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil pada episode 75 Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Kuda Ya, kalau kalian lihat, kuda yang ada di episode kali ini baik-baik saja. Padahal sebelumnya kebakar akibat ledakan. Jadi apakah ini sesuatu yang dilewatkan? 2. Titannya menyelamatkan Seke Oke, jika kalian ingat, Titan ini adalah Titan yang sama dengan Seke sebelumnya saat kabur dari hutan. Artinya ini adalah salah satu dari 30 prajurit bawahan Levi. Tapi mungkin akan sedikit mengherankan kenapa ia bisa hidup. Padahal kepalanya sudah dicopot sama Seke, yang artinya tengkuknya pasti hancur. Dan lebih parahnya kepalanya hancur lho. Nah, untuk menjawab teka-teki tersebut, hanya dua jawaban tersisa. Pertama, konsepnya sama dengan Titan Road Race. Yang apabila tubuhnya hancur, nanti inti atau tengkuknya belum hancur. Dan selama tengkuk itu ada, mereka akan terus bergenerasi dan pulih kembali. Dalam kasus Road Race, tengkuk intinya berhasil ditebas oleh Historia. Tapi masalahnya, ini berlaku bagi pengguna Titan Superbesar. Dan kedua, ini mungkin spoiler. Jadi jawabannya mungkin adalah Yemir si pendiri. Karena ia sempat muncul dalam bayangan Seke. Dan juga agak mengherankan Seke tak memberi perintah apapun. Tapi Titan tersebut menyelamatkannya. Oke, lanjut ke detail yang ketiga. Pertanyaan Connie. Oke, sebenarnya disini Connie itu bisa dibilang bodoh dan jenius di saat yang bersamaan. Pertama, jika bodoh, maka pertanyaan Connie salah besar. Karena tidak mungkin kolosal Titan bisa membuat mereka keluar dari penjara. Karena kita tahu sendiri perubahannya bisa menghancurkan sekelilingnya. Atau kedua, jenius. Kenapa? Karena Connie sadar Eren pernah menggunakan kekuatan Titannya untuk kabur dari penjara sebelumnya. Tanpa menyebabkan kerusakan di sekelilingnya. Nah, makanya Armin menjawab, kekuatan Titanku tak sepraktis milik Eren. 4. Eren dan Pig Ya, adegan ini sepertinya tidak asing. Karena adegan ketika Pig menodongkan pistolnya ke Eren. Sama dengan cover Fold 29. Yang baru saja terbit di Indonesia. 5. Pita lengan Nah, ini sudah kami bahas pada video sebelumnya ya. Jadi disini Pig juga menggunakannya. Yang artinya dia menyamar sebagai orang Yegeris. Terlihat ia menggunakan pita warna putih. Dan juga bajunya dari pasukan pengintai dengan tanda sayap kebebasannya. 6. Penyusup Nah, kalian pasti sudah sadar bahwa di antara mereka ada penyusup yaitu Porco Galliard. Jadi apakah di episode sebelumnya sudah benar bahwa dia itu adalah Porco? Jawabannya tetap bukan. Kenapa? Karena baju yang dikenakan Porco adalah pasukan penjaga tembok atau Garrison. Sedangkan di episode sebelumnya menggunakan baju pasukan pengintai. Dan sekali lagi gaya rambut mereka cuma mirip. Dan sekarang ia bersama dengan Flots mencari Seke. 7. Teknik melukai jari Eren Oke, dari awal pertemuannya dengan Mikasa Armin saat itu dan saat mengancam Pig. Dan terakhir diperlihatkan di atas teras. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana bisa Eren melukai jarinya padahal ia tak punya cincin seperti milik Ani. Atau apakah Eren menyimpan silet di kantongnya? Bisa saja. Tapi kami punya teorinya dan itu adalah kemampuan khusus Warhammer Titan. Sepertinya Warhammer Titan dalam wujud manusia bisa menciptakan benda tajam di tangannya. Dan akhirnya bisa melukai jari Eren dengan mudah. 8. Perubahan Eren Nah sadar atau tidak sebelum Eren berubah menjadi Titan gaya rambutnya begini. Dan setelah Eren berubah jadi begini. Jadi apakah ini kesalahan? Jawabannya tentu saja tidak. Yang terjadi di manga juga begitu. Rambut Eren kembali lurus setelah berada di dalam tubuh Titannya. Ini mungkin ikatan di rambutnya lepas setelah guncangan yang terjadi sebelumnya. Oke mungkin itu saja pembahasan detail kecil pada episode 75 ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Terima kasih telah menonton!